Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi bersama Fitri Acu Di video kali ini aku akan share bagaimana cara mendownload jurnal internasional secara gratis Tanpa bayar dan tentunya juga simple dan kalian bisa akses melalui handphone Nah caranya yang pertama yaitu kalian buka google.com Disini aku akan beri 4 situs untuk mendownload jurnal internasional ya Nah yang pertama yaitu kalian bisa buka Sense Direct Nah ini sudah ada Nah pilih yang paling atas Nah kemudian kalian nanti tampilannya akan seperti ini Nah di bagian sini sudah pilihannya sudah jurnal book Pastikan pilihannya sudah jurnal atau book Kemudian di keywordnya ini kalian mau cari jurnal tentang apa gitu Misalnya disini aku mau cari games ya Tentang games untuk Anansia Dini Disini sudah ada Nah kemudian kalian Langsung tekan tombol search ini Nah Nanti tampilannya akan keluar seperti ini Ada sekitar 2286 jurnal Di Sense Direct ini jurnalnya banyak ya Ada dari teknologi, ekonomi, pendidikan, kesehatan juga ada Nah disini misalnya kalian ingin cari jurnal di tahun 2020 Kalian bisa klik ini aja Nah ada sekitar 100 jurnal yang di tahun 2020 Atau yang tahun 2019 Itu ada sekitar 147 jurnal Nah disini aku mau cari yang tahun 2020 Cari jurnal yang paling baru yang terupdate lah Disini Tunggu Nah ini dia Aku akan pilih jurnal yang Nah Oh disini ada pengecualian ya Kalau misalnya sudah ada gambar link biru seperti ini Download pdf Download pdf Ini berarti dia jurnalnya tidak terkunci Dalam artian kalian bisa langsung download saja Klik di download pdf ini Contohnya aku mau download yang ini ya Nah Ini sudah terdownload Tampilannya akan seperti ini Dan ini sudah ada penulisnya juga Tahunnya berapa gitu Dan ini sudah lengkap Nah ini kalau misalnya jurnal tersebut tidak terkunci Atau open access ya Tapi kalau misalnya jurnalnya terkunci Seperti ini tampilannya Tidak ada Lambang Open access atau lambang download pdf yang warna biru Seperti yang tadi Nah Caranya kalian klik Misalnya aku mau ngambil yang ini ya Yang ini aja deh Nah Game games Nah kemudian Oh iya Kalau kalian ingin lihat jurnal ini membahas tentang apa secara garis besarnya Kalian bisa langsung menuju ke bagian abstrak Nah di abstrak ini kalian bisa lihat dia itu Jurnalnya ini membahas tentang apa Tujuan penelitian jurnal ini apa gitu Nah kalau kalian merasa ini adalah jurnal yang kalian cari Kalian bisa langsung download Dengan cara Klik yang di bagian https yang ada doi nya ini Ini adalah Alamat Dari jurnal ini Nah kalian klik di salin url Oke Nah kemudian kalian buka di tab baru Kalian klik SCE Hub Nah ini Oke Dan ambil yang ini bagian paling atas Nah tampilannya akan seperti ini Jadi SCE Hub ini Gunanya adalah untuk mendownload jurnal artikel atau Ataupun buku yang terkunci atau tidak open access Nah kemudian kalian klik disini Kalian masukkan Url yang sudah kalian copy tadi Kemudian open Tunggu beberapa saat Nah ini lagi terdownload Lagi sedang mendownload Oke Kita tunggu Nah ini dia teman-teman Jurnalnya sudah terdownload Nah tampilannya akan seperti ini Disini lengkap Siapa penulisnya Alamat doinya berapa Bukan doi pacar ya Tapi alamat Url dari jurnal tersebut Kalau misalnya jurnal untuk mencari Alamat linknya melalui doi Kemudian Nah ini Nah Ini sudah lengkap teman-teman Nah kalian Tinggal Scroll-scroll sampai ke bawah Dan tinggal baca Dan review Nah ini sudah tersimpan di hp kalian Nah situs yang kedua Kalian bisa Buka Yaitu Do A C C Nah ini Directory of open access journal Nah kalian ambil yang paling atas Nah tampilannya akan seperti ini Langsung kalian klik di bagian search doi C ini Nah kalian mau pilih tentang apa Misalnya aku pilih early childhood education Karena aku basicnya paut juga kan Nah disini sudah ada Ada sekitar 3671 jurnal yang membahas tentang Early childhood education Nah disini juga ada yang bahasa Indonesia Peningkatan kemampuan matematika Naksadini Melalui permainan jam pintar Di taman kanak-kanak pembina Kecamatan Bangkinang Kota Oke ini jurnal obsesi Oke Kalau nggak salah ini jurnal obsesi dari Kampus apa ya Aduh lupa Pokoknya kalau di doi C ini dia ada Bahasa Inggris ada juga Indonesia ya ternyata Nah cara downloadnya Kalian bisa langsung klik di bagian doi ini Misalnya aku ingin download jurnal yang di Education of staff in Press code equals room and chill card Centers and chill outcome Nah kalian klik di bagian doinya ini Salin url Dan sama seperti yang tadi Kalian klik S-C-HUB Ambil lampu yang pertama Dan Copy Open Nah oke teman-teman ini sudah terdownload Nah tampilannya akan seperti ini Nah situs yang ketiga Kalian bisa klik Tens of line Ini Tens upon line Nah kalian ambil yang paling atas Dan Masih seperti biasa Kalian Buat keywordnya apa Aduh Langsung ketik aja ya Illi Cihut Ini karena Tampilannya cukup besar Jadi seperti ini Oke Ini sudah terbuka Nah ini Jurnal-jurnalnya Ada kelas Rami di speakers Kok ini Oh ini Sepertinya kita salah teman-teman Keyword Nah ini baru keluar Jadi kalian di bagian ininya Kalian Klik keyword ya Keyword Baru kalian buat Kalian mau cari jurnal tentang apa Nah disini sudah keluar Educator literasi Jadi ini tentang literasi Ini Kualitatif Studi kualitatif Dan Ini tentang Perkembangan sosial anak Dan masih banyak Banyak banget Ini jurnalnya Nah cara downloadnya Masih sama seperti yang tadi Kalian pilih salah satu Kalian mau Download jurnal apa Misalnya yang ini ya Nah kalian Cari yang Ada doinya Selalu ya Apapun jurnalnya yang mau kalian download Yang kalian cari adalah Alamat doinya Doi.org Ini Nah kemudian kalian salin url Dan kalian pergi ke S.C. Hub Tadi Nah seperti itu Seterusnya teman-teman Nanti kalian tinggal Tempel Dan open Nah untuk situs yang keempat Kalian bisa klik S.I.G. Pub Nah ini Kemudian kalian pilih yang paling atas Oke tampilannya seperti ini Kalian klik di bagian search all ini Misalnya kalian mau cari tentang apa Karena tentang Development Cognitive Of Early Childhood Ya Development Cognitive Of Early Childhood Nah kalau untuk kata kunci ini Sebenarnya terserah kalian Yang mau buat seperti apa Yang penting Sesuai dengan apa yang kalian Mau cari Oke Development Chandon Exploring Exploring Accountable Intervention Of Art Chandon Nah Misalnya yang ini Kalian klik Cukup lama ya teman-teman Nah akan terbuka Seperti ini Nah seperti biasa Untuk mendownloadnya Kalian harus cari Alamat Doi nya Nah ini sudah ada Ada tpsdoi.org Dan salin url Dan kalian pergi ke SJHub Nah selalu ya SJHub ini Sangat berperan penting Kemudian kalian tempel Aduh Dan kalian open deh Nah seperti itu teman-teman Oke teman-teman Itu tadi Tutorial Bagaimana cara Mendownload jurnal Internasional Secara gratis Jadi disitu Disitu sudah ada Aku Kasih tahu Ada empat situs Sebenarnya masih banyak Tapi Empat situs itu Sudah cukup Mewakili Kalian mencari Di jurnal Internasional Dan Jangan lupa juga Buat mengakses SJHub Gimana ya Bacanya Aku kurang 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 pandai Sebenarnya Bahasa Inggris ini Kadang patah-patah Lida nih kan Nah Seperti itu teman-teman Oke Sekian dari aku Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan Jangan lupa buat Bagikan ke teman-teman yang lain Semoga ini dapat bermanfaat Buat orang banyak Oke Thank you for watching And see you Bye-bye Bye-bye